Nah ini ada tangga masuk yang cukup tinggi ya, cukup tinggi yang ini diduga memang tidak berubah sejak zaman Majapahit dan ini masih belum terbersihkan ya atau belum terawat apalagi terekskavasi secara profesional oleh pihak terkait ya Nah ini ada semacam gapura menuju ke area tersuci, area teratas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya Rahayu, Rahayu, Rahayu Saudara-saudara putaran pring Di hidupan kita adalah sebuah pohon yang sangat besar sekali Ini bernama pohon Sekar Puyo Nah pohon ini sangat besar dan tinggi yang diduga sudah berumur ratusan tahun ya Saat ini kami berada di tengah hutan Explore alam bersama teman-teman konten kreator Jawa Timur Ada Petong Sewu, Cakra Panorama Mas Dan Vlog, Majapai Study Club Dan CCA Jalan-Jalan Alam Nah untuk menuju ke sini Memakan waktu sekitar 3 jam kami dari bawah Dan Alhamdulillah keadaannya saat ini sudah reda hujannya Karena tadi di awal hujannya sangat lebat sekali Kita saat ini bersama Kang Eka ya Dari channel Majapai Study Club Mau diampiri channelnya Dan harus mengulik informasi ini tentang keberadaan dari tempat ini Ya Kang Eka sekilas memang ada batu-batu candi di sini Iya, di sini ada semacam punden berundak-undak ya Struktur punden berundak-undak yang cukup tinggi ya Sampai di area puncak di sana Yang saat ini itu menjadi makam Diberi nama oleh masyarakat Eyang Joko Lelonoh Dan Eyang Joko Umbaran Dalam satu makam yang ada di dalam itu Nah kemudian di area ini juga ada batu lumpang yang cukup besar Kemudian arca kepala gajah Semacam altar pemujaan Serta struktur candi di sana juga ada Di sini artinya memang masa lalunya Memiliki 4 fungsi ya Pertapaan Kemudian pemujaan kepada gunung Parwata Girinata Termasuk gunung persajian gitu ya Yang itu sangat berkembang pada masa prasejarah maupun masa kuno Dan hingga saat ini juga masih dilestarikan dalam sebuah persajian Dan yang keempat adalah Asrama Kadewaguruan ya Semacam mandala Tempat kemudian seorang mahasis Kemudian mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para cantri ya Para cantri atau para sastri atau para santri di sini Mungkin kita akan bersama-sama menuju ke sana ya Ya saat ini memang Ini kondisi ya Kondisi situs Eyang Joko Lanono dan Eyang Joko Umbaran Yang banyak hal-hal yang masih asli Dan masih tertutup oleh rambunan ya Semacam ini Semacam altar pemujaan berundak-undak ya Di sini yang cukup banyak Dan di situ ada kelihatan teras ya Ke sana Atau semacam talut yang terbuat dari batu alam Sampai ke sana juga memanjang Nah ini Ini ada beberapa teras Atau beberapa sub ya Di sini Nah ini memang tangga batu ya Tangga batu alam yang cukup alami Nah ini Ini teras yang kedua Nah ini kita lihat Teras batu alam yang ke sana Terlihat sekali Ini adalah teras yang ketiga ya Yang cukup luas di sana Nah diduga juga di situ Juga ada semacam Gugusan tembok batu alam ya Yang tertutup sama berukar Di sana ada batu lumpang Di sini juga Kalau di sana ada batu lumpang Cuman sangat terimbun sekali Nah ini ada semacam kapura Menuju ke area tersuci Area teratas Namanya Suarloka ya Area Suarloka Area teratas Jadi Pada masanya di kiri kanan ini Diduga Dulunya ada mandapa-mandapa ya Tempat kemudian asrama Nah ini ada tangga masuk Yang cukup tinggi ya Cukup tinggi Yang ini diduga memang Tidak berubah Sejak zaman Majapahit Namun terjadi kemudian Pelapukan-pelapukan ya Termasuk kemudian Ditimpuni Semak-mak belukar Yang seharusnya Ini memang terawat Dan terbersihkan gitu ya Nah ini ada Nah ini Kondisinya seperti ini Paling puncak ya Nah di sini ada banyak Nah ini sangat tinggi sekali Nah ini kemudian Menuju ke makam Eyang Joko Lelono Di samping Makam Eyang Joko Lelono Dan Joko Umbara ini Juga ada Artefak-artefak Yang sangat penting ya Nah coba kita lihat Di Duka ini sebuah Meja atau dolmen Semacam meja persajian ya Sebagaimana kemudian Yang ada di gunung penanggungan Juga banyak meja-meja persajian Karena persajian ini memang Sangat bergembang sekali ya Terutama pada masa Majapahit Di samping meja persajian Juga ada semacam Di sini jejak altar ya Altar tunggal Di Duka di sini Sebuah altar tunggal Yang mengarah kepada Puncak Gunung Mulirang ya Untuk pembucan Parwata Girinata Di sini ada semacam Arcah Kepala gajah Nah di sini Terlihat telinga Telinga dan belalengnya ini ya Serta kemudian Kepalanya Juga ini diduga Ada fragment arcah Yang sudah aus ya Terima kasih telah menonton! 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 Iya, di depan dari Arca Ghanesa ini ternyata memang disini ada tangga ya, tangga batuan desit atau batu candi yang tertutup semak belukar ini, nah diduga sampai bawa ke sana ini, dan ini masih belum terbersihkan ya, atau belum terawat apalagi terekskavasi secara profesional oleh pihak terkait ya, Balai Pelestari Cakar Budaya, Puslit Arkenas atau Balar ya, ini memang luar biasa ya, kita juga sangat prihatin juga, semoga ini segera kemudian ditindaklanjuti ya, sebuah kawasan yang kalau memang ini digarap dengan api, ini menjadi juga wisata ziara ya Joko Lelono dan Joko Umbaran, yang ini kosa katanya juga masih mengandung unsur sistem pengembaraan, Joko Lelono artinya pengelana, dan Joko Umbaran artinya pengembara, jadi pengelana dan pengembara dalam mencari ilmu sejati itu sangat berkembang sekali pada masa Majapahit, seperti dalam serat Bujangga Manik ya, seorang pakuan, seorang pangeran pakuan pajajaran itu menyusuri, berkeliling ke seluruh pulau Jawa sampai pulau Bali, mencari ilmu kepertapaan-pertapaan, mandala-mandala asrama-asrama, kadewa guruan, itu tidak hanya kemudian itu beraliran Siwa Sidanta, tidak hanya beraliran Buddha Mahayana, tetapi juga aliran Islam pun itu kemudian dikunjungi Bujangga Manik, Bujangga Manik juga menggunjungi Majapahit, rabut gunung gajah mungkur, menggunjungi giri menggunjungi demak, dan semuanya adalah berkelana atau mengembara untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya, mencari ilmu sejati di situ, selain itu juga memang pertapaan yang berkembang pada masa Majapahit itu, untuk menyempurnakan catur asrama, dimana konsep kehidupan pada masa Majapahit itu ada empat ya, catur asrama, yang pertama adalah Brahmacarin, yaitu tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian tahapan kedua, Grehasta, ini tahapan berumah tangga, termasuk mengabdi kepada kerajaan Majapahit menduduki berbagai macam pejabatan, setelah pensiun, mencempurnakan tahapan yang ketiga dan keempat, yang ketiga yaitu Wana Prasta, yaitu Perdi Kehutan, guna kemudian mengunjungi pertapaan-pertapaan gitu ya fokus memperdalam dhamma, guna kemudian yang keempat, yaitu Sunyasa atau Sunyasin, yaitu fokus meditasi, guna persiapan, menjemput muksa jadi salah satu kemudian ilmu-ilmu pada masa Majapahit ini adalah berbagai hal yang dipelajari antara lain seperti itu ya, nawaruji ilmu sejati, manunggalingkaullah gusti harapan akan datangnya ratu adil dan kemudian upaya guna menjemput muksa, dengan perantara bima suci, yang membawa air emak amerta, guna menyelamatkan manusia menuju kemuksaan itulah kemudian salah satu filosofi ya yang ada kemudian di pertapaan-pertapaan di lereng-lereng gunung, penanggungan maupun lereng-lereng gunung ulirang ini terutama di puduk puyang ini semoga hal-hal seperti ini itu bisa memberikan edukasi, membuka cakrawala kembali tentang pengetahuan masa kuno, tentang sebuah pertapaan terutama pada era Majapahit, jasmerah jangan sekali-kali melupakan sejarah selamat menikmati